Di video ini ada seorang mantan militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang mendapatkan hidayah di Arab Saudi. Bagaimana ceritanya? Coba kita simak ya penjelasannya. Kenapa saya masuk Islam? Saya mantan Angkatan Udara Amerika, dulu nggak ada muslim di dalam tentara Amerika. Sekarang ada. Dulu nggak ada. Di Injil dulu bikin saya bingung. Ada Injil ini, ada Inji, ada ini, ada ini, ada berapa macam-macam. Beda-beda-beda. Al-Quran semua, book cover bisa beda. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna coklat. Easy, sama, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekian banyak saya mereaksi video Murtadin yang ngakunya berasal dari muslim yang taat lalu murtad. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar meyakinkan kita sebagai umat Islam bahwa yang memberi kesaksian benar-benar berasal dari seorang muslim yang taat. Malah timbul di fikiran kita, ini benaran Murtadin apa bukan? Jangan-jangan bohong-bohongan gitu. Karena dari beberapa kesaksian dan pembuktiannya juga ya, waduh kacau. Istina Siratul Mustakim Siratul Lazina An Amta Al-Lakhim Gairil Makdubi Al-Lakhim Walakdalin Itu adalah ayat kursi Hanya berapa ayat Nah ini ada lagi Sorry, sorry Itu Maaf Sorry, ayo kursi lagi Itu Surat Yasin Kalau kita bandingkan kesaksian seorang mu'alaf dengan kesaksian seorang Murtadin itu terlihat sekali jauh perbedaannya Jadi kalau mu'alaf itu kesaksiannya lebih kepada masuk di akal kita bisa dicerna secara keilmuan bukan halu Coba kita simak ya Sebuah video yang menampilkan seorang yang bersaksi ataupun memberikan kesaksian menjadi seorang mu'alaf teman-teman Di video ini ada seorang mantan militer Angkatan Udara Amerika Serikat yang mendapatkan hidayah di Arab Saudi Bagaimana ceritanya? Coba kita simak ya penjelasannya Kenapa saya masuk Islam Saya mantan Angkatan Udara Amerika Dulu gak ada muslim di dalam tentara Amerika Sekarang ada Dulu gak ada Kita ada rapat aman Saya ketemu orang dari negara Timur Tengah Dia bilang Good morning Mr. Jerry How are you? Saya harus lapor sama intel Itu musuh Saya tidak tahu apa itu Islam Saya gak pernah lihat masjid Gak pernah lihat Al-Quran Gak pernah lihat Ustad Di kota saya Gak ada orang pakai baju muslim Orang pakai baju muslim Saya tidak tahu apa itu Alhamdulillah di Arab Saudi Dapat hidayah dari Allah Waktu saya pegang Al-Quran Bahasa Inggris Waktu pertama saya pegang Al-Quran Bahasa Inggris Saya sudah tahu semua izi dalam buku ini Benar-betul sebelum baca satu pun halaman Sudah tahu Sebelum pegang Sudah lihat sudah tahu Ini buku benar Injil dulu bikin saya bingung Ada Injil ini Ada Inji Ada ini Ada ini Ada berapa macam-macam Beda-beda-beda Al-Quran semua Book cover bisa beda Ada warna hijau Ada warna merah Ada warna chocolate Easy sama Semua Masya Allah Saya masuk Jeddah Islamic Center Mau tahu apa Islam Saya kasih tahu guru Saya tidak mau masuk Islam Saya mau tahu apa Islam Silakan masuk Seperti dia tahu Habis satu hari Dignor suara dia Sudah tahu Saya mau masuk Islam Saya tidak berani syahadat Saya keras kepala Saya diam Balik ke rumah Malam itu Saya syahadat Berapa kali Kenapa saya takut Itu guru bilang Ada mungkinan tinggi Malam ini Mr. Jerry meninggal dunia Mr. Jerry masuk Naraka Saya tidak mau masuk Naraka Terus habis syahadat Berapa kali Saya lihat Kaca Di samping tembok Lihat wajah saya Lihat wajah saya Tidak ada berubah Guru bilang Habis Orang habis syahadat Allah sudah maafkan Semua dosa dia Dia bersih Seperti bayi Baru lahir Masya Allah Sampai di situ videonya Kita doakan Semoga Semoga beliau ini Selalu mendapatkan Petunjuk Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimudahkan dalam Memeluk agama Islam Menjalankan syariat Agama Islam Kesaksiannya Simple Fakta Dan masuk akal Bukan sesuatu Yang dikarang-karang Tadi teman-teman Sudah simak Bahwa Mu'alaf tersebut Masuk Islam Karena melihat Al-Quran itu Sama semua seluruh dunia Isinya sama-sama semua Yang berbeda cuma covernya Warnanya Tapi isi kandungannya sama Inilah yang meyakinkan Mu'alaf tersebut Bahwa Al-Quran itu adalah Kitab suci yang benar-benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Mu'alaf tersebut Mencoba untuk Membandingkannya Dengan Injil Katanya Yang membuat Dia bingung Karena berbeda-beda Mana nih yang benar Injil dulu Bikin saya bingung Ada Injil ini Ada Inji Ada ini Ada ini Ada berapa Macem-macem Beda-beda-beda Al-Quran semua Book cover Bisa beda Ada warna hijau Ada warna merah Ada warna coklat Easy Sama Semua Masya Allah Sesimpel itu Orang bisa mendapatkan Hidayah Cukup menggunakan Akal sehat Untuk berfikir Makanya Allah itu kan Mengulang-ulang terus Afala ta'kilun Tidakkah kamu Menggunakan akalmu Afala tatafakkarun Tidakkah kamu berfikir Bagi kami Umat Islam Kitab suci Yang disebut Suci itu Tidak akan Pernah berubah Kapanpun zamannya Mulai diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ya begitu Sampai sekarang Ya juga begitu Al-Fatihahnya sama Dari Rasulullah Sampai kita Sama semuanya Ya namanya kitab suci Yang tidak akan ada kesalahan Di dalamnya yang perlu direvisi Nah inilah yang membuat Mu'alaf tersebut Paham bahwa Al-Quran itu Benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya Memutuskan Masuk di dalam agama Islam Dan kalau kita lihat juga Mu'alaf itu Bangga dengan Atribut-atribut agama Islam Jadi Seorang mu'alaf selalu Memakai peci Memakai baju koko Itu pasti tuh Kelihatan seperti itu Kalau mu'alaf Dan kalau kita bandingkan Dengan Murtadin Orang yang sudah Murtad bertahun-tahun Contohnya seperti Sepuddin Ibrahim Dia justru malah Memakai atribut-atribut Agama Islam ini Seperti ada sesuatu Yang mengganjal Di hati Murtadin tersebut Sampai akhirnya Walaupun udah Murtad bertahun-tahun Masih terus memakai Atribut agama Islam Memang hati nuran itu Nggak bisa dibohongi Teman-teman ya Semoga semakin banyak Yang jadi mu'alaf Kita ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe dan juga Loncengnya titikkan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh